Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Para ulama di dalam menudukkan hadis ini Ada perbedaan di dalam penelitian penelusuran sanat Tetapi Menurut pendapat Para ulama diantaranya adalah Ibn Rajab dan yang lainnya Hadis ini adalah Sohih Maksudnya Barang siapa yang sekarang ini Puasa syaban Ketika sampai pertengahan Nanti takut Puasa Ramadannya lemas Dan tidak ada Puasa-puasa biasa Yang biasa dilakukan Atau Maka sebaiknya berhenti Untuk persiapan Ramadan Tetapi barang siapa yang punya Adat kebiasaan Rutin Seperti puasa Senen Kemis Atau malah puasa Dawud Atau punya Kewajiban Kolok Seperti yang dilakukan oleh Aisyah Maka disini Dianjurkan Untuk puasa Silahkan Berlanjut terus Ya Ini Tentang masalah amal Yang lainnya Apalagi Ada pembacaan Yasin Di Saat Maghrib Nisbu Saaban Dan juga Qiyamul Lail Ini semuanya Ditegaskan oleh Para ulama Adalah perkara-perkara Baru Perkara-perkara Yang tidak sesuai Dengan Petunjuk Rasulullah SAW Satu perkara Bid'ah Yang harus kita hindarkan Di dalam agama ini Wallahu'alam Bissawah Mengenai ibadah Yang dilaksanakan Di malam Nisbu Saaban Itu dengan Membaca Al-Quran Surat Surat Yasin Sebanyak Tiga Kali Dan Solat Sebanyak Seratus Soka Apakah Ada hadis Tentang hal tersebut Ketahuilah Bahwa Tidak ada Satupun Dalil Yang Sahih Yang menyebutkan Tentang Ibadah Tentu Di malam Tersebut Iya Bahkan Imam Nawi Rahimahullah Mengatakan Bahwa Laksanaan Surat Nisbu Saaban Itu adalah Hadisnya Palsu Sehingga Tidak bisa Dijadikan Hujjah Maka dari itu Kita tidak boleh Untuk menentukan Ibadah Tertentu Dengan Keyakinan Ini yang Disunahkan Di malam Nisbu Saaban Ya Jadi kita Lakukan apa? Silahkan Beribadah Dengan Semua Ibadah Yang Allah Subhanahu Tidakkan Seperti Solat Seperti Baca Quran Dan yang Lainnya Karena itu Malam Yang Mulia Allah Subhanahu Turun Kelamit Dunia Dan memberikan Ampunan Kepada Manusia Maka ini Ada pun Kemudian Melentukan Surat Tertentu Ini Membutuhkan Kepada Dalil Secara Apa khusus Atau Melentukan Bacaan Tertentu Tanpa Dalil Maka Ini Sesuatu Yang Mengadang Ada Dalam Agama Kita Maka Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Menghidupkan Ataupun Beribadah Kepada Allah Di malam Tersebut Dengan Memperbanyak Solat Kemudian Baca Quran Dan yang Lainnya Supaya Kita Bisa Mendapatkan Ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Kepada MPA Subhanced Terima 7 Terima kasih.